Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa untuk memastikan pengolahan limbah berjalan dengan baik Komisi D dari DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan sidak ke pabrik gula PT Rejosomanis Indo atau RMI di Kabupaten Blitar. Sidak dilakukan terkait aduan masyarakat yang resah dari pencemaran limbah di Sungai Lemon. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Komisi D melakukan inspeksi mendadak di lokasi pabrik gula Rejosomanis Indo atau RMI yang terletak di Desa Rejoso Kejamatan Binangon Kabupaten Blitar. Sidak ini untuk memastikan proses pengolahan limbah di tempat itu berjalan dengan baik. Pasalnya masyarakat di wilayah setempat resah terkait limbah yang terjadi di Sungai Lemon di mana dampaknya banyak ikan menjadi mati. Getua Komisi DDPRD Provinsi Jawa Timur Kuswanto mengatakan dari hasil peninjauan itu pihaknya optimis pabrik gula RMI ke depan melalui investasi yang besar akan menghasilkan produksi gula dan lingkungan yang baik. Ia menilai sejumlah alat yang dimiliki untuk industri maupun pengolahan limbahnya sudah tergolong maju atau modern. Namun demikian pihaknya tetap mengimbau agar RMI selalu membuka diri kepada masyarakat agar ke depannya pencemaran limbah tidak lagi terjadi. Hasil hari ini lebih banyak kita memberikan masukan-masukan kepada pabrik bahwa terus melakukan perbaikan terutama untuk lingkungan, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar ini. Yang kita harapkan ini pabrik bekerja dengan nyaman, dengan tenang, aman. Dan masyarakat sekitarnya pun melasakan hal yang sama. Masyarakat itu ingin nambah sejahtera, bukan nambah masalah. Kalau ini berjalan dengan baik, sampai bisa lihat di sekitar ini sudah pasti tumbuh warung-warung. Ya nanti akan tambah kos-kosan, nanti ada pengusaha laundry dan sebagainya. Ini kan dampak positifnya. Sementara itu, General Manager PT RMI Bambang Subekti mengakui pencemaran limbah di sungai itu disebabkan dari human error. Ia pun memastikan upaya penanganan limbah nanti sudah diformulasikan dengan baik. Dengan harapan pengolahan limbah menggunakan sistem aerasi merupakan solusi agar limbah menjadi ramah lingkungan. Yang pertama memang kita harus keperdekatan. Memang ini permasalahan itu banyaknya, itu tahun-tahun 2019 itu kita belum giling sebenarnya baru-baru komisioning, sehingga ada alat-alat yang belum singkron, tumpah, dan sebagainya. Tapi insya Allah tahun 2020 kita mau giling tebu yang pertama, itu kita sudah melakukan program good in housekeeping. Jadi in housekeeping, jadi semua gutter-gutter atau got-got itu sudah kita perbaiki, sehingga berkannya unit untuk pengolahan limbahnya bisa dilindungi. Sekedah diketahui beberapa waktu lalu, sungai lemon di desa Rejoso tercemar limbah yang diduga berasal dari pabrik gula RMI. Padahal sungai tersebut merupakan daerah konservasi dan dilindungi, di mana habitat ikan di sungai tersebut sangat dijaga kelestarianya. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV